Intro Hai, apa kabar hari ini? Kamu masih kembali dalam Head Unus Channel Saluran khusus Head Unus Oke, hari ini Saya ingin berbagi Cerita ataupun pengalaman saya Tentang apa yang pernah saya lakukan Saya pernah pelajari Tentang yang namanya pernafasan Jadi yang saya ketahui ada beberapa macam Tapi mungkin yang lebih umum Sangat umum disini Yang disebutnya adalah pernafasan Diaprahma atau perut Satu lagi ada pernafasan dari dada Ada bilang, ada banyak yang bilang Ada pernafasan dari baku Dari punggung, dari mana gitu Tapi yang sangat umum dilakukan oleh banyak orang adalah Pernafasan dari diafrahma Dan satu lagi dari dada Kalau dari bentuknya sangat kelihatan sebetulnya Dari bentuk fisik Terlihat sangat jelas Seperti misalnya seperti ini Kalau orang menarik nafas Berbicara ataupun bernyanyi Itu nafas dari dada Itu terlihat seperti ini Jadi ada perubahan dari sikap Dan juga dari dada Dada lebih membusung Perut mengecil Kemudian turun lagi pada saat mengeluarkan nafas Jadi Seperti itu Kalau untuk bernyanyi Ataupun berbicara Misalnya sebagai pembawa acara Ataupun penyiar Khususnya bernyanyi Yang sangat disarankan Dan yang sangat terbaik Yang paling aman itu sebetulnya adalah Cara bernafas diambil dari diafrahma Atau dari perut Ciri-cirinya Dari bentuk fisiknya adalah Pada saat lagi menarik nafas Bukannya perut mengecil Bukan begitu Tapi pada saat menarik nafas Justru perut mengembang Jadi perut depan Ataupun samping Itu justru mengembang Jadi kayak ikat kembung Kayak gitu Cuman Itu Setelah menarik nafas Perutnya membesar Kemudian Pada saat nafas dikeluarkan Itu perut Sedikit demi sedikit Akan mengecil Mengecil dan mengecil Dan biasanya Kalau nafas Diambil dari diafrahma Itu justru nafasnya lebih panjang Seperti misalnya gini Napa Begitu narik Dikeluarkan seperti ini Jadi Bentuknya Kalau boleh dilihat Mungkin seperti ini Biasanya Kalau dulu Zaman saya masih Awal-awal belajar Di Alphabustik Studio Itu lebih mudah lagi Terlihat Kalau Nafas dari diafrahma Kita sambil Terlentang atau tiduran Kemudian Menaruh buku di atas perut Kemudian kita Nafas dari diafrahma Jadi begitu Narik nafas Buku akan terlihat Turun naik Turun naiknya Seperti itu Atau enggak Bisa diperhatikan Seperti ini Surat Suratku itu Suratku itu Berbeda Berbeda Sekali lagi Dari fisik Kalau dada Seperti ini Atau dari bahu Seperti ini Tapi kalau dari Diagrama Dari perut Dicoba aja Sepanjang mungkin Misalnya Itu dari diafrahma Terserah kepada Semuanya ada di rumah sana Mau ngambil nada yang tinggi Atau ngambil nada yang rendah Atau berpindah-pindah nada Tapi cara melatih Nafas dari diafrahma Seperti itu Atau mungkin Mau nyanyi Satu lagu Dicoba sepanjang apa Kekuatan nafas kalian Itu bisa Dicoba masing-masing Karena kekuatan nafas Dan panjangnya nafas Setiap orang beda-beda Yang paling utama adalah Yang terpenting Untuk faktor Menunjang nafas Yang lebih bagus lagi Dan lebih panjang lagi Adalah Dengan Berolahraga Kardio Treadmill Jogging Jalan cepat Itu sangat pengaruh Pada saat Kalian mengambil nafas Dan Kepanjang apa Panjangnya Kuat panjangnya nafas Itu akan berbeda Antara orang yang berolahraga Dan tidak pernah berolahraga Oke Selamat mencoba Tetap di Saluran Hedionus Channel Saluran khusus Hedionus Terima kasih telah mencoba